Ya pasangan suami istri yang tewas akibat tertabrak kopaja di warung buncit Jakarta hari ini dimakamkan di Lampung Selatan. Sementara tersangka sopir kopaja maut menjalani pemeriksaan dan tes urin di Mapores Metro Jakarta Selatan. Tiba di kampung halamannya di desa Mekarmulia, kejamatan Palas, Lampung Selatan. Dua jenazah pasangan suami istri korban tabrakan kopaja di warung buncit Jakarta Selatan dimakamkan di tempat pemakaman umum Lebung Atung. Sementara anak sulung korban Gilda Taram Mariska masih dalam kondisi syok karena secara tiba-tiba harus kehilangan orang yang disayanginya. Terus anggap pengembudi sopir kopaja maut melakukan pemeriksaan dan tes urin di Polres Metro Jakarta Selatan. Dari keterangan sementara, sopir kopaja tidak dapat mengontrol kendaraannya saat kejadian karena terlalu cepat memaju kendaraan. Sopirnya tidak bisa mengendalikan kendaraannya karena masuk dari jalur busway dan agak ngebut sehingga tidak bisa mengendalikan kendaraan. Sebelumnya kopaja dikendari Budi menabrak tiga kendaraan yang sedang berputar arah di Mampang, Prapatan. Akibatnya pengendara motor Gunawan yang sedang berboncengan dengan istri tewas, sedangkan anaknya masih menjelani perawatan di rumah sakit Cipto Mangun Kusumo. Atas perbuatannya pelaku dikenakan Pasal 310 Ayat 4 Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang kecelakaan yang menyebabkan seseorang meninggal dunia dengan ancaman hukuman pidana di atas lima tahun penjara. Tim Liputan MNC Media memberitakan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!